Hai guys, gak terasa ya, Ramadan udah deket aja nih kayaknya Nah sekarang saya mau kasih video spesial untuk kalian Cara membuat selai nanas yang praktis dan gak kena letupan-letupan panasnya itu loh Nah gimana caranya? Cepat ya dan mudah aja Nah kalau kita tau kan ya kan, kalau bikin selai nanas itu kan ribet ya Mungkin bisa makan waktu 4-5 jam Tapi kali ini saya punya tips, saya buat hanya dalam 2 jam aja Nah saya cuci bersih dulu nanas-nanasnya yang udah kita beli di pasar itu ya kan Sudah dicuci bersih, berulang-ulang kali kita bilas Nah kita atuskan dulu begini Baru nanti setelahnya kita parut Nah nanasnya sengaja saya parut supaya nanti teksturnya itu gak terlalu halus Jadi waktu kalau dimakan tuh serat-seratnya tuh masih kelihatan Ini kita parut aja, bebas ya parutannya tuh mau kayak bentuk apa Yang jelas nanti dia sama aja sih mau yang bentuk lonjong atau yang bulat-bulat gitu Bentuk parutannya nanti hancur juga dia disitu Tapi jangan yang model keripik ya Ini buat parutan keju bisa, yang bulat-bulat untuk cendol juga itu bisa tuh Nah ini saya pakai, kita halusin aja semua Nanti di selah-selah kita menghaluskan nanas itu Nah kita ambil sedikit, lalu kita putus airnya atau kita saring, kita keluarkan sedikit-denis sedikit airnya Nah ini caranya untuk menghemat waktu pemasakan itu nanti Ini kebetulan yang saya masak ini nanas dalam jumlahnya agak banyak emang ya Karena memang pengen bikin selai nanas itu, bikin dua resep Dan juga, resep kue maksudnya Dan juga saya ini ya, pengen sisanya nanti itu bisa dibuat makan roti ya Roti tawar, kasih selai nanas ya kan Terus juga dipanggang, habis itu boleh-boleh juga tuh Nah pokoknya serba guna lah ya, selai nanas yang mau kita buat ini ya Bisa buat apa aja gitu Dan untuk penyimpanannya ya, saya rasa selai nanas yang udah masak itu Itu biasanya lumayan lama ya, nyimpannya asal kita simpan di kulkas aja Nah juga itu dalam kondisi yang tertutup rapat Nah nanti, kalau sudah bulan Ramadan kan biasanya agak lemes gitu ya ngerjainya Ya udah kita buatnya sebelum Ramadan aja gitu Tipsnya Apalagi kalau nanti mau Ramadan itu nanas harganya naik banget Nah sekarang kita buatnya lebih awal Itu tips dari saya Nah ini yang saya bilang tadi Kalau udah banyak yang selesai diparut Itu kita ambil dulu sedikit Lalu kita tus, turunin airnya Ya kan? Supaya dia agak kurang-kurang gitu airnya Biar nggak terlalu lama nanti masaknya ya Nah kalau udah, itu nanasnya kita masukin ke tempat lain gitu Atau wadah lain ya Nah kita parut lagi, nanasnya sampai selesai Nih baru nanti kita tus lagi gitu Ambil lagi ke, masukin ke penyaringan lalu kita tus lagi Nah untuk airnya itu jangan dibuang loh ya Airnya itu guys, itu kamu bisa masak sendiri Terus kita simpan sendiri untuk dijadikan obat, minuman Itu sirup nanas, itu jus nanas itu enak banget dan ampuh untuk kolesterol Nah kalau udah semua, ini kita masukin aja langsung ke Teflon, ini wadah anti lengket ya Karena kalau masak selai itu kan melekat ya Kalau nggak pakai teflon itu susah banget Jadi kita masaknya pakai teflon aja atau wadah anti lengket lainnya Nah ini untuk bumbunya Nah ini ada campurannya saya kasih daun pandan Sama kayu manis dan juga cengkeh Seperti biasa ya Jadi ada tiga campurannya yang harus kita masukkan ke dalam selai Ini daun pandan, agak banyak aja daun pandannya sama kayu manis dan juga cengkeh Kita aduk-aduk, rata, pelan-pelan gitu lalu kita tambahin gula pasir Nah untuk takaran 12 buah nanas atau 14 itu saya pakai setengah kilo aja gulanya Jadi nggak usah terlalu banyak ya Karena nanti kemanisan juga nggak enak kuenya Jadi ya kita secukupnya aja lah ya Kalau kita merasa udah manis, udah pas Kadang-kadang kan kondisi nanas kan nggak stabil juga Ada yang terlampau hijau, eh setri kuning gitu ya Terlampau kuning nanas mentah gitu ya kan Nah kalau nanas mentah kan rasanya tuh asam Jadi kita harus sesuaikan aja kamu dapetnya nanas apa gitu Nah kalau nanasnya kuning Masak gitu Nah pakai gulanya kurang lebih ya setengah kilo aja untuk 14 buah nanas Nah ini 2 jam pengadukan Setelah 2 jam pengadukan ini apinya kan saya masuk dengan api kecil ya Biar nggak kena letupan-letupan itu Lalu sambil-sambil rajin diaduk Nah ini 12, eh 2 jam Setelah ya baru bisa kering seperti ini Dari yang tadi basah kuyup itu loh Nah ini 2 jam pengadukan Saya bisa jadi seperti ini Diterus aja diaduk ya Sampai benar-benar kalis Nanti kalau udah dingin Nah ini kita tinggal bulet-buletin aja begini Kalau udah dingin tinggal bulet-buletin Susun yang rapi Jadi nanti kita simpan di kulkas Nah untuk takaran bulet-buletnya itu harus sama ya Ini saya pakai sendok kecil Kecil banget sendoknya Jadi sama rata Sama rata gitu kurang lebih ya Ini bisa awet tahan di kulkas sebelum digunakan Nanti untuk buat kue kering Ini saya simpan pakai plastik Anti lengket juga Nah ini satu kotak Saya bisa menghasilkan kurang lebih Ada 200an 200 bulet-bulet ini ya Selain nanas Ya bakal isi nastar ini loh ya Jadi 200an satu kotak Nah untuk 14 buah nanas itu Saya bisa membuat berarti 400an 400an isian nastar Selain nastar seperti ini Nah untuk itu bisa dipakai Untuk 2 resep kue nastar Itu kurang lebih ada Dengan takaran mentega Atau butter itu Kita pakai 2 bungkusan lah ya 500 500 gram Mentega butter Nah ini dia Cakep banget hasilnya ini Ya kan Sudah siap Tinggal dimasukin ke kulkas Jangan lupa guys kita tutup rapat Oke Sekian dulu video dari Diavanesia Untuk tips membuat Selain nanas Isian nastar Saya mau lanjut lagi Bulet-buletinnya Sampai selesai Nah videonya Saya sampai disini aja dulu ya Kita cukupkan lagi Sampai ketemu di video lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton